Pernah paling banyak produksi kita bisa sampai 500 kilo per bulan 500 kilo? Iya, hampir setengah ton Setengah ton Nah ternyata gimen atau permintaan dari pasar di global ini cukup tinggi Dimana pasarnya ini 90% adalah wisatawan AC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Gilang, kontor dari Kopirwa Mataram Yang berlokasi di jalan Pelumulung nomor 15 Bangun Tapan Bantul, Yogyakarta Nah mas ini kotoran luwaknya nih mas ya? Betul, ini disini ada kotoran luwaknya Nah jadi setiap hari petani kami itu ngambilin biji luwak ini yang berbentuk VSS ini setiap hari Karena luwak itu dia hewan aktif di malam hari Nah di pagi hari dan siang hari kita hanya ngambilin aja Ini bisa dilihat mas, bentuknya ini dia masih kayak pup seperti itu Ini bentuknya nih Jadi ini diproses apa ini mas? Kalau yang disini mas? Dijemur atau? Kalau disini ini nanti setelah kita ambil dari kebun Lalu kita cuci sampai bersih Kita cuci ini salah satu Cucinya ada beberapa tahap mas Kalau ini baru dicuci dua kalian Tapi kalau ini sudah dicuci bersih Nanti kalau sudah disuci bersih jadinya kayak gini Oke Ini kan masih agak kotor Berarti yang ini masih baru ya mas ya? Belum disuci yang ini? Belum Ini baru satu sampai dua kali Oh ini satu sampai dua kali Nah kalau ini sudah lebih dari tujuh kali ada mas Sekarang bersih tau ini mas? Oh bersih banget ya mas ya? Betul, ini bisa dicek juga Ini bersih Ini sampai tujuh kali berarti mas? Ada, pokoknya sampai bersih Kayak gitu Terus yang atasnya ini mas? Nah habis itu kita jemur kurang lebih selama satu minggu Nyetuk berapa kilo mas? Berapa banyak biasanya? Kalau ini enggak banyak sih mas Paling rata-rata kita satu bulan itu untuk produksi Tapi total ya mas itu paling sekitar 100 kilo 100 kilo nanti ya? Per bulan mas ya? Per bulan, rata-rata Tapi kalau pas rame ya bisa 300 kilo kadang-kadang 300-an mas ya? Oke habis dari sini kemana lagi nih mas? Oke yuk geser ke sini Di sini Oke, di sini Kita kupas antara kulit ari dan juga biji kopinya Nah ini kayak gini Nah ini tujuannya untuk memisahkan kulit ari sama green pinnya Ini carinya kayak gini Oh ini yang udah dipisahin nih mas? Ya ini udah dibuat green pinnya Ini sebenarnya bisa manual pakai tangan Bisa juga pakai mesin Pakai mesin ya mas? Betul Sama kayak kedelai itu berarti mas ya? Betul, ini dipisahin antara kulit ari Sama biji kopinya Oke, abis ini proses apa nih mas? Di sini mas? Abis ini kita Proses Mencangrai Atau menggoreng Mencangrai Nah ini mesinnya mas Kalau mau dilihat Untuk usaha kopinya Untuk usaha kopi luwak sendiri Sejak 2011 Dirintis oleh ayah dan ibu saya Nah jadi karena pandemi Dan sempat hampir bangkrut Akhirnya usaha ini saya teruskan Dan Alhamdulillah bisa bertahan sampai hari ini Di awalnya Jadi kedua orang tua saya ini mikir mas Kira-kira Apa ya? Oleh-oleh apa ya? Yang anti mainstream Tapi punya value yang tinggi Nah kalau kita ngomongin olah-oleh tentang Jogja kan banyak tuh Ada Bapia Bade Verak mungkin Nah ini kan terlalu masif dan terlalu banyak Hingga akhirnya ada terobosan Wah kenapa kita nggak coba kopi luwak aja? Nah ternyata Gimen atau permintaan dari pasar global ini cukup tinggi Dimana kopi luwak ini merupakan salah satu kopi lokal Lusantara Sehingga bisa dijadikan untuk cindera mata atau oleh-oleh Dimana pasarnya ini 90% adalah wisatawan asing Ini mau proses awal nih mas ya? Iya Jadi Kalo kopi yang disi langsung dimasukin Habis dikupasin Langsung masukin disini Nanti digoreng Di roasting Di roasting lagi ya? Iya Itu Terus nanti ini ditutup Baru dinyalain Oke Dinyalain nanya Apinya Ini kalo apinya gini bisa disetting mas berarti ya? Bisa bisa Ada besar kecilnya disini mas Oke 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 Ini proses apa ini mas? Ini proses cangrei mas? Atau penggorengan Nah ini proses ini dilakuin selama kurang lebih 2 jam Pake api sedang Dan juga di dalamnya ini kapasitas 5 kilo Jadi apinya nyala terus ini berarti Betul Awal mula kita berbisnis Kita survei dulu di beberapa titik perkebunan yang ada di Jawa Hingga akhirnya kita bisa ambil sampel disana dan buat kerjasama dengan petani yang ada disana Nah itu awalnya Hingga akhirnya kita bisa Terus menjaga kualitas dan meningkatkan packagingnya, pemasarannya Lama-lama salesnya naik Nah nanti bisa membuat bisnisnya terus bergembang gitu Kalau saya sendiri itu saya baru aja lulus tahun kemarin di UGM di jurusan pariwisata Angkatan 2018 Seperti itu Ini mesin apa ini namanya mas? Ini mesin roasting biasa mas, custom aja Oh custom ya? Iya Bikin sendiri mas? Hmm, di tukang last Tapi aroma kopinya wah kuat banget ini Oh iya Ini kalau udah jadi kopi ini mas, awetnya berapa lama sih mas? Ini bisa sampai 1 tahun mas 1 tahunan ya? Ada Nanti kita habis ini bisa lihat kopinya Oke Berarti tinggal nunggu mateng ya mas ya? Betul Ini ditandain gimana mas? Kalau udah mateng gak liat? Nanti biasanya dicek mas, dibuka terus dicek gitu Oh dibuka manual gitu mas ya? Oke 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 Ini udah mateng nih mas ya? Ini udah di pantas ya? Gue udah udah gak pantas ya? Gue udah gak pantas ya? Uh, tampilannya Nah itu kopinya untuk mas Kayak gini mas Kayak gini mas ya? Ini udah hampir mateng Kurang sedikit ya mas mau ini? Oh kurang nih mas? Ini ngeceknya manual ya berarti ya? Betul Karena kita dacros mas Nah ini kayak gini mas Nanti tinggal disuntakan saja Yuk gitu Cuma ini belum mateng ya? Belum mateng ya mas? Iya, mungkin kurang lebih masih 15 menit lagi Ini kalau kematangan itu gak apa-apa mas? Kita memang dacros mas Jadi ini juga gelap gitu Tapi lebih bagusnya? Ya terus Ya karena bule itu suka yang gelap gitu mas Iya Oh Lebih suka apain? Antusiasmennya cukup tinggi Karena jarang-jarang nih Hari ini kita tahu bahwasannya ada 3000 coffee shop di Jogja Nah tapi dari 3000 coffee shop di Jogja Saya gak Saya yakin gak semua coffee shop ada kandang luaknya Bisa tahu prosesnya dari kotorannya sampai bisa diolah hingga diminum Itu gak banyak mas coffee shop di Jogja yang menawarkan experience seperti itu Bisa lihat luaknya lagi Jadi cocok banget ini buat wisata keluarga atau orang yang pengen belajar tentang proses pembuatan kopi luak Jadi awalnya kita memanfaatkan ini garasi, sepetak garasi Terus makin lama makin lama makin berkembang Tadi juga bisa dilihat mesin yang kami gunakan juga mesin yang masih sederhana Maaf mungkin bagi beberapa roasteri mungkin kurang proper Tapi ya ini kita, kita menjaga otentisitasnya seperti itu Yang penting jalan dulu sambil jalan nanti terus berevaluasi dan inovasi Oke Oke Wah ini udah mateng nih mas, yang ini mas? Udah Mantap Masih keluar gitu deh Betul mas, ini jadi memang proses penggorengan itu seperti ini mas Wah itu kopinya langsung fresh from the open Ini dikasih minyak lagi mas apa? Enggak mas, enggak pakai minyak mas Oh karena di apa bijinya udah terkandung minyak juga mas ya Betul Jadi enggak perlu minyak Masih panas ini berarti Ini didiamin berapa lama mas? Sampai dingin gini mas Bisa sampai 2 jam semua 2 jam baru bisa digilim tadi ya Wah ini teksturnya seperti ini berarti warna ya mas ya Pasnya ini ya Dia kalau hitam banget biasanya ini enggak mas? Rasanya juga Tengaruh juga ya Biasa kalau didiamin aja Ini bisa hitam sendiri mas Oh gitu Luar minyaknya Jadi nanti dia keluar minyaknya itu mas tadi Jadi aromanya makin kecium lagi tuh Makin keciuman mas ya Kalau pembelinya itu Kebanyakan 90% market kita ada wisatawan asing Kalau orang domestik jarang mas Kalau mikirnya mindsetnya kopi loat udah mahal Oh gitu Oke untuk mas Arinia Pertamanya kita tentunya banyak kerjasama juga Dengan beberapa tour and travel atau agent Untuk bisa dibuatkan satu rute Seperti itu Dan juga selain itu Kita juga promosi lewat Google Business Maupun sosmed atau media promosi lainnya Yang paling kenceng itu juga ada dari trip advisor biasanya Jadi orang tamu datang kesini Ngasih review Dan reviewnya alhamdulillah bagus Nanti pasti orang akan datang kesini lagi Seperti itu Ini adalah biji kopi yang sudah di roasting Oh ini yang udah jadi nih mas? Betul Jadinya nanti kayak gini mas Nah ini memang aromanya kuat banget sih mas Aromanya wangi banget mas ya Nah kayak gini Ini ada kayak minyak-minyak mas ya? Betul Jadi semakin lama kita simpan Nanti dia mengeluarkan minyak itu Minyak itu yang membuat aroma ini jadi kuat Jadi kuat ya mas? Betul Ini yang baru banget berarti digorengin? Betul Baru kemarin mas ini Baru kemarin Kayak gitu Berapa kilo ini mas? Total satu anu Wah ini banyak mas ini Sekitar 3 kiloan mungkin mas 3 kiloan ini? Berarti nanti tinggal di Apa? Giling Nah ini nanti tinggal digiling tuh Mesin gilingnya ada di belakang Mas ini sekaling giling berapa kiloan ini mas? Wah ini sekaling giling Biasanya Sekiluan mas Sekiluan ya? Ya nanti digiling ini sampai bisa halus Sampai halus? Itu semuanya nanti bisa langsung disejur dan diminum Ini ada dua mas penggilingannya mas Betul Ini penggilingannya ada dua nih Masuk ke penggilingannya Ini bisa dilihat kopinya Halus banget nih mas ya Wah lembut mas itu Enggak cuma halus aja Mantep nih Ya Aromanya mantep mas ya Ini wangi aromanya Ini berarti mesin gilingnya kapasitas kilo mas ya? Ya itu munduk-munduk itu mas Apa lama ini mas? Wah kalau ditungguin lama ini mas? Tetap jam ini Jam-jam ini Ya sekitar 1 sampai 1,5 jam lah Harus kering begini mas Diapain itu mas? Oh lah ini biar bubuknya turun Ini gak siap diseduh nih mas ya? Siap udah halus ini? Gak halus nih Ya tinggal diseduh Awal-awal itu Waktu ngerintis Tentunya belum sebanyak ini ya mas Jadi mungkin paling sebulan tuh Baru sekitar 10 kilo Nah Cuma kalau sekini Kalau sekarang udah banyak Berarti disini bestsellernya memang kopi luah ini mas? Betul Makanya namanya kopi luah matram mas Kopi luah Terus matramnya ini Karena kita berlokasi di kota gede Dimana dekat dengan makam raja-raja matram islam Oh jadi namanya Kopi luah matram Oke Kalau di kopi luah matram sendiri Signature produknya adalah kopi luah itu sendiri Nah kalau yang lainnya kita juga ada makanan-makanan tradisional Kayak pakmi jawa juga ada Terus timur, stelo, pisang juga ada Nah selain itu juga kopi luah matram ini secara venue memang cukup luas dan bisa dipakai untuk pernikahan Di lantai dua dan lantai tiga ada penginapan namanya Giamatarat Hasilnya seperti ini mas ya Itu udah bisa diseduh Nanti langsung dinikmati aja Nah ini kebiasaan orang sini juga mas Ini biasanya itu nanti makan dua biji kopi ini Nah sama nanti satu gula jawa Nah dimakan bareng kayak gini Ini nanti rasanya kayak permen kopi Oh gitu anjing Di gaduh Kalau mau nyobain bisa Hmm gitu Oh ini buat stok nih ya pak ya Iya buat stok Sering mas beberapa kali kita kirim ke Ketanganlah ke Belanda, ke Zerman itu Tapi berdasarkan permintaan Jadi memang gak kita ekspor Karena lagi-lagi kan keluar itu gak bisa divaksa mas Tapi kamu sehari harus target Nah target produksi 2 kilo misalnya gitu Kan gak bisa Jadi kita tetap menjaga sable dandimani Seperti itu Seperti itu paling banyak produksi kita bisa sampai 500 kilo per bulan 500 kilo ya? Hmm Hampir setengah ton Setengah ton Itu ketika apa mas? Masnya hari-hari itu? Itu biasanya ketika musim liburan mas Musim liburan Itu kan banyak permintaan dari wisatawan asing Itu biasanya di bulan-bulan Seperti bulan April sampai Juni Nah sisa-sisa itu adang-adang Agustus itu nanti Masuk di summer Nah ketika masuk summer itu banyak orang holiday Jadi permintanya tinggi Kayak gitu Oh ini yang udah jadi udah dikemas juga nih yang ini mas ya? Betul mas Ini yang sudah jadi Nah ada dua produk Yaitu kita jual juga kopi bubuk dan juga kopi biji Kalau punya grinder di rumah bisa ambil kopi biji Karena bisa atur green size-nya Nah tapi kalau yang bubuk itu bisa aja tinggal diseduh malah lebih instan Ini yang kecil harganya 150 ribu 50 gram Yang besar harganya 300 ribu untuk 100 gram Ini yang kecil bisa 10 cangkir Yang besar bisa 20 cangkir Nah abis ini kita cobain mas kopinya mas Beneran enak enggak nih? Oke siap Jadi prosesnya cukup sederhana Ini masih belum pagi gula ya mas ya? Belum Nah ini tadi kan saya ngeliput mas ya Ngeliat prosesnya dari awal sampai selesai Ini kalau di luar ada orang yang meniru gimana mas? Enggak ada masalah mas Berarti tandanya bisnis kita udah semakin maju Karena sampai ditiru kan? Kayak gitu Cuman pada prinsipnya kalau kami ya menjaga aset kami Menjaga legalitasnya dan juga menjaga kualitas produk Itu yang paling penting Oh gitu Betul Sudah ada yang ngatur Tentunya kita juga sudah dampingi Ada beberapa sertifikasi juga Ada juga kemarin kalau pandemi ada CHSE juga ada Terus tentunya juga dari Dirjen Kemenkumham juga sudah ada Jadi memang sertifikasinya kita jaga legalitasnya Kalau dari segi badan usaha ini masih usaha perorangan Ya gitu Beberapa waktu lalu kita juga sempat bertemu dengan Menteri Pariwisata Mas Sandi Agauno Atau Mas Menteri dan juga Dulu pada saat Presiden ke-6 itu masih menjabat Itu ada Pak SB juga pernah ngopi ke sini Pernah ke sini juga mas ya? Pernah mas Harapannya tentunya nanti Kopi luak ini bisa kopi yang dinikmati semua orang mas Karena sejatinya kopi ini gak mahal Dan cukup terjangkau Jadi biar bisa ngerasain kopi enak Tanpa ngeluarin budget yang tinggi Karena saya ini merintisnya lebih kepada melanjutkan Apa yang sudah dimulai oleh orang tua Jadi buat teman-teman Coba lihat di sekeliling kita Kita gak usah gengsi Gak usah malu Nah daripada kita harus capek-capek Nyari kerjaan di luar Toh di depan mata itu udah ada kerjaan Pasti orang tua juga mikir Kalau bukan anaknya yang ngurusin mau siapa Toh orang tua itu kerja keras juga Kalau bukan buat anaknya buat siapa lagi Jadi gak usah malu Gak usah ragu Nah teman-teman bisa Kembangkan usaha orang tua teman-teman Dengan tentunya atas izin dan restu dari orang tua teman-teman Perlu diobrolin, perlu disesuaikan Untuk kemajuan bersama Karena orang tua juga ada masanya Nah kita sebagai anak bisa berbakti kepada orang tua juga Wah gitu sih mas Baik mas Gilang Terima kasih untuk informasinya Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana Dan semoga usahanya makin sukses Amin Pacar terus Amin Selalu buat mas Gilang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh